Perkenalkan nama aku Mai, aku seorang guru di salah satu sekolah Sakura dan suamiku bernama Joni, dia seorang polisi lalu lintas. Kami memiliki dua putri yang cantik banget, yang satu bernama Angel dan yang satu bernama Leili. Dan ini kisahku. Suatu hari kami harus pindah ke sebuah kota karena suamiku Joni dipindah tugaskan ke sebuah kota. Kami disambut hangat oleh seorang perempuan yang baik ini, dan dia juga yang menyediakan tempat tinggal untuk kami selama berada di kota tersebut. Nah, terus rumah ini juga memiliki lantai atas, di mana lantai ini masih terisi beberapa barang. Ternyata itu pemilik sebelumnya yang masih meninggalkan barangnya dan gak dibuang. Aku merasa sedikit aneh, tapi aku mencoba menepisnya karena aku ingin tinggal dengan nyaman di rumah ini. Lagipun anak-anakku juga suka dengan rumah ini. Jadi kami memutuskan untuk langsung ambil rumah ini. Dan ternyata anak-anakku juga pada suka nih sama rumah baru kami. Hari itu aku dan Joni bersama membareskan barang-barang kami. Angel langsung mendapatkan teman baru. Ya, aku senang dong, karena anakku bisa berbaur dengan lingkungan barunya. Dia minta izin main keluar. Aku izinkan dia main keluar. Aku hampir lupa. Dari tadi aku tidak melihat Layli. Aku menanyakan pada suamiku apa dia melihat Layli. Ternyata Layli ada di kamarnya. Aku segera menyusul Layli ke kamar. Tapi aku melihat Layli seperti sedang berbicara pada seseorang. Tapi di sana aku cuma melihat Layli sendiri. Gak ada orang Layli. Layli tersenyum kepadaku. Dia berkata kalau dia punya teman baru. Mendengar itu, Joni langsung bilang kalau anak-anak biasanya punya teman. Imajinasi. Jadi itu hal wajar terjadi pada si Layli. Tapi aku sedikit khawatir. Saat makan malam, aku kepikiran terus dengan Layli. Sampai Angel menanyakan apa yang sedang aku pikirkan. Tapi tidak mungkin aku jujur kepada Angel. Karena itu akan membuatnya merasa takut. Jadi aku memilih untuk tidak mengatakan apapun. Sepertinya Joni paham dengan keadaanku. Dia mencoba mengingatkan Angel untuk tidak berbicara saat lagi makan. Tapi Layli hanya tersenyum manis. Malam itu suasana begitu hening. Semua orang sudah tidur. Tiba-tiba aku terbangun. Karena aku mendengar ada suara anak kecil yang berlalian di depan pintu kamar. Ternyata gak cuma aku, suami aku juga dengar itu. Jadi kami memutuskan untuk melihat CCTV. Betapa kagetnya kami setelah kami ngecek CCTV kamar anak kami. Ternyata Layli tidak ada di tempat tidurnya. Kemana Layli? Kenapa dia bisa menghilang? Ternyata dia ada di ruang utama. Di sana dia juga sedang berbicara sama seseorang. Tapi kami sama sekali gak melihat siapapun di sana. Joni khawatir. Dia langsung keluar untuk menemui Layli. Ternyata Layli sendirian. Tidak ada siapapun bersamanya. Jadi Layli ngomong sama siapa? Aku coba tanya ke Layli. Dia bilang kalau dia itu ngomong sama temennya. Sama seperti yang dia bilang tadi siang. Pagi itu aku kepikiran terus. Apa yang udah diucapkan sama Layli semalam? Tiba-tiba Angel mendatangiku. Dia bilang setiap malam dia melihat tingkah. Aneh si Layli. Yang selalu mengomrol sendirian. Sampai Angel pun terganggu tidurnya. Merasa ada sesuatu yang aneh. Khawatir jika nanti terjadi apa-apa dengan Layli. Maka hari itu. Aku langsung membawanya ke psikologi. Tapi di sana dokter cuma bilang. Itu hal yang biasa terjadi pada anak-anak seumuran Layli. Karena mereka masih mempunyai teman imajinasi. Aku mencoba menerima. Di rumah aku bilang ke Angel untuk memaklumi keadaan Layli. Ya biarkan dia untuk sementara waktu bermain seperti itu. Tapi di suatu malam. Saat aku lagi bekerja. Aku merasa ada seseorang yang mengawasiku. Tapi aku ragu apakah itu manusia atau bukan. Aku mencoba melirik. Dan ternyata beneran. Itu sosok yang menyeramkan. Aku ketakutan dan aku mencoba menelpon Johnny untuk menyuruhnya segera pulang. Karena aku bener-bener takut. Dan sekarang sosok itu lagi-lagi mengintipku. Tapi aku gak tinggal diam. Aku memberanikan diri untuk melihat siapa itu sebenarnya. Aku pun masuk ke dalam kamar. Dan aku lihat hanya ada dua putriku yang sedang tertidur. Terus yang tadi aku lihat siapa. Tiba-tiba ada seseorang yang lewat di belakangku. Syukurlah Johnny akhirnya pulang. Aku menceritakan semuanya kepada Johnny. Di sana Johnny menenangkan aku. Dia percaya dengan semua yang aku ceritakan. Sepertinya ini sudah di luar batas kami. Sehingga kami memutuskan untuk pindah dari rumah itu keesokan harinya. Saat itu Lely masih tidur dan aku menggendongnya. Barulah di sana semuanya terungkap. Sang pemilik rumah sepertinya sudah tahu dengan gangguan yang kami alami. Jadi dia bercerita sebenarnya di rumah itu sebelum kami masuk ke sana. Ada satu orang pasangan suami istri yang mempunyai anak laki-laki. Tapi mereka kurang beruntung. Karena anak mereka selalu sakit dan tidak bisa disembuhkan lagi sampai akhirnya meninggal. Jadi selama ini yang selalu berbicara dengan Lely adalah sosok anak tersebut yang rohnya masih terperangkap di dalam rumah itu. Sang pemilik rumah sangat menyesal atas kejadian yang menimpa kami. Dia meminta maaf berulang kali karena dia tidak menyangka roh anak itu bakalan tetap ada di dalam rumah itu. Ya dengan berhati kami juga tetap harus memaafkan dia. Walaupun sebenarnya aku sangat kecewa. Tiba-tiba Lely terbangun. Dia bertanya kepadaku kemana tujuan kami. Dan aku bilang kita akan segera pergi ke rumah baru tempat yang lebih baik dari sebelumnya. Aku harap setelah ini Lely bisa kembali normal seperti anak-anak yang lain. Tapi sepertinya ketakutanku terjadi lagi. Tiba-tiba Lely bersuara gembira sambil berkata, Yeay akhirnya kami punya tempat baru. Kita akan bermain bersama. Mendengar hal itu aku senang karena akhirnya Lely bisa melupakan teman hayalannya. Tapi ternyata aku salah. Lely malah menyebut lagi nama anak laki-laki itu. Jadi apa sebenarnya anak itu masih mengikuti kami? Ternyata dia sudah menempel pada Lely untuk selamanya. Terima kasih telah menonton!